Hai, Assalamualaikum balik lagi di youtube channel aku jadi di video kali ini aku mau sharing tentang cara penggunaan sarung tangan yang benar ala aku, jadi disini aku punya 2 buah ukuran sarung tangan yang berbeda, yang pertama ini ukuran S, dan yang ini yang ukuran L jadi tips yang pertama itu pakailah sarung tangan sesuai dengan ukuran tangan kita, yang kedua sebelum kita pakai, kita harus lepas berbagai aksesoris di tangan kita, misalkan kayak cincin gelang gitu jadi nanti biar mudah juga pakai sarung tangannya, jadi langsung aja yang pertama, aku coba pakai yang ukuran S, sesuai dengan ukuran tangan aku nah disini, jadi kelihatan ya kalau ukuran S, dia persis kayak tangan kita, dan kenapa bajunya harus dimasukkan ke dalam sarung tangan, itu supaya melindungi tangan kita juga jadi misalkan nih, kalau aku gak masukin ke dalam baju ya bisa biasanya bakal melorot gini, apalagi kalau kena keringat jadi makanya lebih aman ya dimasukin ke dalam baju disini terus dia sesuai sama ukuran tangan terus ini yang ukuran sama kayak tangan aku ya nah, yang ini aku mau pakai yang ukurannya L, jadi lebih besar dari ukuran tangan aku kelihatan gak bedanya jadi banyak space-nya bagian sini kalau dipakai walaupun udah dikencangin, dia tetap ada banyak space sama dimasukkan ke dalam bajunya dimasukkan ke dalam sarung tangan dan dia malah lebih longgar bisa kayak keturun sendiri karena dia lebih besar nih, kelihatan space-nya bedain ya, bedanya dan dia masih ada space lumayan banyak di sarung tangannya gitu nih, dan ini kelihatan banget bedanya jadi ini nah, kenapa banyak orang itu bilangnya gak enak pakai sarung tangan ya, karena mungkin menurut aku itu mereka salah milih ukuran sarung tangannya gitu nah, kalau misalkan kita pakai ukuran sarung tangan yang sesuai itu bakal kayak kerasa tangan sendiri jadi kalau megang apa-apa tuh ya lebih gampang nah, tapi kalau misalkan kita pakai ukuran sarung tangan yang lebih besar atau kebesaran daripada ukuran tangan kita sendiri itu makanya kadang kita ngerasa gak nyaman pakenya jadi megang sesuatu tuh kayak ada space-nya gini kelihatan gak nah, ini gitu bedain kalau pakai sarung tangannya sendiri gitu jadi tips aku pakailah sarung tangan yang sesuai dengan ukuran tangan kita jadi cukup sekian untuk video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan sampai ketemu di video selanjutnya